Assalamualaikum teman-teman Selamat datang lagi di channel Masakan Suami Dengan saya Vicky Suami yang hobi masak Masakan suami Gak kalah enak kok Oke teman-teman Di kesempatan kali ini Saya ingin memberikan tutorial dan resep Cara membuat nasi daun jeruk Wah nasi daun jeruk ini enak banget teman-teman Bahkan dimakan tanpa apapun juga Udah enak banget Oke langsung aja apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya Simak videonya ya Baik teman-teman Untuk bahan yang pertama Disini kita sudah menyediakan Dua gelas beras yang sudah dicuci bersih dan sudah dikurangi airnya Dan untuk bumbu-bumbunya disini kita ada 5 siung bawang putih yang sudah dicincang halus Kemudian disini kita juga pakai 1 sendok makan margarin Merk apa saja boleh terserah kalian Kemudian ini dia yang bikin wangi Yaitu 15 daun jeruk yang sudah dicuci bersih Dibuang tangkainya dan sudah diiris tipis-tipis ya teman-teman Kemudian disini kita juga pakai 1.4 sendok teh garam Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk Dan 1 buah serai yang sudah digeprek ya teman-teman Kemudian nanti kita juga tambahkan air secukupnya ya teman-teman Oke sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya Baik teman-teman di proses ini langsung saja Kita panaskan teplonnya dan kita masukkan margarinnya Kalau kalian tidak ada margarin juga kalian bisa ganti dengan minyak sayur ya teman-teman Kurang lebih 2-3 sendok makan Setelah itu kita masukkan bawang putihnya Dan nanti kita tumis Tidak usah lama-lama Yang penting aromanya sampai keluar saja Sudah wangi Dan nanti baru kita campurkan Kurang lebih penampakannya seperti ini ya teman-teman Ini sudah cukup Aromanya juga sudah keluar Sudah wangi banget Sekarang bisa kita lanjut ke tahap selanjutnya Oke teman-teman Sekarang kita masukkan bawang putih yang sudah ditumis tadi ke dalam berasnya Setelah itu kita masukkan garam penyedap dan serainya Kemudian kita masukkan irisan daun jeruknya Kemudian kita tambahkan air secukupnya Setelah itu kita aduk rata ya teman-teman Kemudian jika dirasa kurang bisa teman-teman tambahkan lagi airnya Pokoknya ukurannya kurang lebih nanti sekitar 1 atau 1,5 ruas jari ya teman-teman Oke sekarang sudah siap Sekarang sudah siap waktunya kita masak kurang lebih sekitar 30 menit aja kok teman-teman Dan ini dia hasilnya Setelah sudah dimasak kurang lebih sekitar 30 menit Bisa kita angkat dan bisa kita aduk-aduk Wow disini sudah wangi banget Menggairah banget pokoknya teman-teman Dan pasti rasanya juga enak ya Ini dia penampakannya kurang lebih seperti ini Daun jeruknya juga sudah kelihatan banget Kalian wajib coba ya di rumah Gimana teman-teman Gampang kan cara bikinnya Kalian bisa langsung coba di rumah Dan jangan lupa nanti bagikan hasilnya di kolom komentar ya teman-teman Oh iya buat teman-teman yang ingin bertanya Atau ada kritik dan saran Atau ingin mungkin request masakan Bisa langsung kalian tinggalkan jejak di kolom komentar ya teman-teman Oke teman-teman Demikian video tutorial hari ini Semoga bermanfaat ya teman-teman Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan cara klik subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel masakan suami ya Terima kasih Assalamualaikum Salam Harmonis Masakan suami Gak kalah enak kok